Intro Plasma nutfah adalah substansi sumber sifat keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultifar baru Diawali sebagai kebun percobaan Lembaga Biologi Nasional dari tahun 1977-1981 Pada tahun 1979-1981 kebun ini mendapat dana bantuan presiden untuk mengembangkan tanaman koleksi buah-buahan terpilih yang hingga sekarang menjadi inti dari koleksi di kebun ini Kebun Plasma nutfah Cibinong yang merupakan salah satu tapak pelestarian X situ di kawasan Cibinong Science Center Pada saat ini mempunyai koleksi buah-buahan sebanyak 1172 nomor yang terdiri dari 18 jenis dan 82 kultifar yang merupakan tanaman buah-buahan terpilih Indonesia seperti durian, rambutan, belimbing, mangga, sawo, jambu air, sirsak, manggis, jeruk, dan sebagainya Semula luas kebun ini hanya 6 hektare dan sekarang berkembang menjadi 21 hektare yang sekaligus merupakan bagian dari areal Cibinong Science Center CSC seluas 180 hektare yang akan dikembangkan menjadi Green City Kebun Plasma nutfah tumbuhan dan hewan Cibinong berfungsi juga sebagai sumber material tanaman untuk penelitian dan kebun percobaan bagi para peneliti di lingkungan puslit bioteknologi LIPI baik dari kelompok tanaman maupun hewan Di bidang plasma nutfah hewan kebun ini dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mengembangkan hewan khususnya ternak ruminansia seperti sapi pedaging dan sapi perah serta kambing maupun domba Kebun ini juga merupakan tempat untuk penelitian maupun praktek kerja lapangan PKL bagi mahasiswa biologi dan pertanian maupun siswa sekolah kejuruan pertanian dan peternakan khususnya di Jawa Barat Salah satu penelitian unggulan terhadap hewani adalah sapi yaitu penelitian terhadap reproduksi jantan reproduksi betina dan pakan Apa yang melatang belakang penelitian reproduksi ya tadi itu karena perkembangan teknologi reproduksi itu cepat sekali bahkan sekarang sudah ada perhimpunan ahli teknologi reproduksi itu yang digabung dengan reproduksi manusia nah itu yang kedua jadi kita juga sudah mulai link dengan apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang mengarah ke reproduksi manusia kemudian yang kedua memang kompetensi kita kompetensi kita itu banyak bekerja di bidang reproduksi penelitian ini diawali dengan pemeliharaan pejantan untuk menghasilkan sperma dengan cara penampungan sperma yang hasilnya dibawa ke laboratorium untuk diproses di dalam straw pada nitrogen cair pada sapi betina dilakukan sinkronisasi yaitu menyeragamkan pirahi pada waktu bersamaan yang kemudian dikawinkan dengan sperma yang telah disimpan dalam straw selanjutnya pada proses pakan dipeliharanya sapi jantan yang didivistula yaitu membuat lubang pada perut yang langsung ke rumen untuk mengambil cairan rumennya untuk obyek penelitian di laboratorium pakan dari sapi tadi hasil yang dapat dimanfaatkan selain dagingnya adalah susu, yohert, pupuk cair, pupuk padat, dan piogas masalah kendala ada kendala klasik ya kendala klasik itu kalau kendala berproduksi itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit biaya tidak sedikit nah itu masalah masalah itunya kalau dari segi tekniknya itu kita sudah kuasai tetapi ya tadi itu pendanaan untuk proyek kegiatan pemelitian di reproduksi itu sangat minim karena teknologi reproduksi itu juga sebenarnya masuk ke teknologi steam cell yang kita sudah merintis kegiatan ke arah sana tetapi ketika kita ingin mengerjakan itu kita terbentukkan dengan persoalan dana dari penelitian bidang tumbuhan salah satu penelitian unggulannya adalah buah belimbing penelitian yang dilakukan melakukan pengamatan morfologi daun koleksi daun dan bunga beberapa kultifar belimbing pada awalnya bahwa belimbing itu belum dikenal oleh masyarakat tidak seperti buah-buahan yang lain dikarenakan anggapan masyarakat bahwa buah belimbing itu rasanya masam akan tetapi seiring dengan waktu buah belimbing bisa diterima oleh masyarakat karena dari buahnya itu banyak kegunaan dan manfaatnya terutama kandungan kalorinya lebih rendah dari 100 gram daging buah terdapat 24 KKL buah tersebut kaya akan potasium, jad besi, karetonoid, dan vitamin C manfaat lain bagi kesehatan tubuh adalah mengontrol tekanan darah tinggi dan mencegah sariawan diharapkan dari penelitian ini diperoleh sifat-sifat unggul yang diinginkan yaitu sifat unggul dari salah satu induknya sedangkan sifat yang tidak baik tidak muncul salah satu perbanyakan sifat yang kami laksanakan di sini yaitu dengan cara propagasi tanaman secara konvensional yaitu okulasi dan grepti penelitian ini diawali dengan menyeleksi pohon induk beberapa klon terpilih yang mewakili sifat-sifat unggul dari masing-masing kultifar belimbing tersebut lalu mengawati morfologi tanaman bentuk daun, bunga, dan buah sebagai ajuan dasar perakitan benih baru belimbing ini mempunyai beberapa keunggulan dibanding belimbing biasa keunggulannya adalah umur pohonnya lebih panjang bisa tumbuh antara 20 sampai 30 tahun produksi bunganya lebih banyak sehingga dapat menghasilkan buah lebih tinggi bentuk buah dan warnanya lebih menarik demikianlah siklus kehidupan mulai dari ternak menghasilkan pupuk kemudian dipergunakan oleh tanaman tanaman dipergunakan untuk menghasilkan buah-buahan dan untuk dipergunakan manusia diharapkan kebun plasma mutbah ini merupakan sebagai model untuk pengembangan pertanian berbasis bioteknologi jadi kedepannya kami mengharapkan kebun plasma mutbah ini menjadi jembatan antara para stakeholder mitra pengusaha maupun industri saat ini telah terjalin kerjasama antara publik dan peneliti dengan adanya kebun plasma mutbah ini kami telah dapat mengaplikasikan hasil penelitian kami antara lain kita menyediakan penjualan sferma beku menyediakan kultur jaringan kita juga bisa mengaplikasikan pembuatan susu yang difermentasi atau yoghurt dan telah ditambah dengan nata de coco kebun plasma mutbah ini sangat berguna bagi aplikasi penelitian bioteknologi oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengembangkan kebun plasma mutbah itu untuk kepentingan kita bersama Terima kasih telah menonton!